Yo guys, gila kita gak kesin napas sama sekali sih sama NBA Welcome back to Time Out Balik banget lagi, kita kembali lagi ke info besit harian dari si 30 Juni 2022 Time Out geng, ternyata Jinx Time Out itu berlaku tidak hanya untuk performa pemain saja Tapi ternyata untuk masalah trade juga berlaku Setelah kemarin gue bilang kayaknya offseason ini akan kurang deh Lalu langsung dong kita dibom dengan berita The John Tay Murray pindah ke Atlanta Hawks Gila banget sih, hari ini gue lumayan shock The John Tay pindah Dan itu kenapa gue pake jerseynya The John Tay juga Ini baru beli tahun lalu tapi gak apa-apa aja di koleksi But I'm very happy though, ini sebenernya free agency baru mulai besok Tapi tim-tim ini pada gercep banget untuk memperbaiki timnya mereka But thank you though to the NBA, to all the teams Terus akhirnya gue bisa buka kelas hampir tiap harinya untuk time out So I really appreciate that And of course mau ngingetin kalian aja nanti tanggal 1 Juli Which is besok ya kayaknya di Jakarta Jadi kita akan live chat untuk FIBA World Cup Qualifier Timnas kita akan menghadapi Saudi Arabia setengah 8 malam Jadi make sure kalau kalian mau nonton bareng gue besok join my live chat Dan ya kalau gitu kita akan masuk ke comment of the day Comment of the day datangnya dari Daddy Akva Bang, gue abis nonton time out langsung malamnya mimpi main basket sama lu bang Gila ternyata nonton time out bisa hampir kebawah mimpi juga guanya ya Gokil juga Tapi semoga di mimpi lu gue main basketnya At least bisa ngepoin lah ya Jago lah So shout out to Daddy Akva Thank you so much for the comment of course Kemarin time out kayaknya sudah tembus 15.000 views lagi So once again Appreciate the love, appreciate the support Let's keep this rolling So kalau gitu kita akan masuk ke Rock and Troll Dan itu adalah video fansnya Warriors Cewek-cewek pada kasih tau pengen ngedate sama siapa Hey, I'm gonna be a really good side chick And I wanna be a NBA side chick Hey girl, do you? She's shooting her shot though Hey, cannot hate on that At least she's shooting Siapa tau kalian liat aman Tapi tadi video gue ngake banget sih pas nonton video itu So that was Rock and Troll Kalau gitu mari kita mulai Kelas hari ini time out geng Dan kita mulai dengan beritanya The John Tameray ke Atlanta Hawks Just like Trey yang say Just like Trey yang say Shit just got real Siapa yang disini sudah siap untuk jadi bandwagon fansnya Atlanta Hawks Gue sih udah siap banget sih untuk Eastern Conference Dan GM-nya Atlanta Hawks Travis Schlang Semoga gue bener nyebutin nama belakangnya He did a heist man on this one Getting an all-star point guard in the John Tameray tanpa harus lepas John Collins Tanpa harus lepas John Collins Ataupun pemain muda mereka Jadi this is an absolute steal Absolute dream for the Atlanta Hawks Dan mereka lepasnya hanya Gallo Danilo Gallinari yang permainannya menurut gue Sudah mulai menurun tahun lalu Average-nya cuma 11,7 point per game Not really efficient during the playoff And of course mereka kirim 3 First round pick-nya mereka Tapi mereka masih ada 1 first round pick juga loh Untuk next season setahu gue Jadi it's fine Jadi kalau gue harus kasih nilai Untuk front office-nya Atlanta Gue kasih mereka nilai A plus hari ini Dan PDKT-nya Trey dan the John Trey Tampaknya udah mulai dari Ini ya NBA All-Star Ada fotonya tadi di post juga Trey belum pernah sih kayaknya Main dengan guard yang sekaliber Si the John Trey All-Star Lalu juga average-nya 21 point per game And of course juga entering his prime Jadi bakal interesting sih Gue pengen lihat Dynamics-nya dua pemain ini bermain Karena dua-duanya Jujur boleh dibilang Dua-duanya lumayan Apa ya namanya Sebutannya Ball dominant Itu dia yang gue cari Ball dominant dua-duanya kan Tapi Nanti ekspektasinya untuk Atlanta Hawks adalah Trey yang untuk main lebih banyak Untuk mungkin Off the ball juga nantinya So Offense-nya Hawks pun Dengan adanya The John Trey Jadi ini gak terpaku Ataupun juga tidak Bergantung ke Trey ya Kalau kalian lihat Lawan Miami Heat In the first round Oh my god Kalau Trey yang udah dimatiin Udah ditempel Terus sama si Gabe Vincent Itu udah kelar Atau PG Tucker Udah kelar guys Udah kelar Offense Nggak bisa ngapa-ngapain Nah sekarang ini Kalau ada The John Trey Ada secondary Ball handler Trey Jadi bisa di-release juga Pressure-nya Trey mungkin juga gak harus capek Harus bawa bola Dari ujung ke ujung Lalu nembak di tengah lapangan juga Jadi Banyak keuntungan yang bisa didapatkan Dengan hadirnya The John Trey Dan kita gak boleh lupa juga Trey yang urusin offense The John Trey Bisa bantu di defense The John Trey menurut gue Salah satu pemain yang jago banget Steals-nya Ya tangannya panjang juga So Ini Bener-bener saling Melengkapi lah menurut gue Trey yang dan juga si The John Trey Nantinya sih Jadi Men excited banget Tadi gue bilang Si Trey yang itu Akan lebih banyak main Off the ball Ini apa yang dibilang Sama Kevin O'Connor Di The Ringer Bahwa dia pengen lihat Trey main lebih kayak Si Steph Dan itu sebenarnya Ekspektasi kita ya Semua lihat Trey yang Keluar dari Ohio State Dulu kayak mikir Oh shit Kayaknya Trey yang bisa jadi The next Steph So now I think this is his chance Untuk lebih bisa Explore Dan juga bisa lebih Expand his game aja sih Next season Ya Hawks rotationnya Gue lumayan solid 8 orang Mungkin juga masih ada Kita tau Bogdan Bogdanovich John Collis Clint Capella Okongwu Dan juga masih ada Rukinya mereka AJ Griffin D'Andre Hunter Oh my god D'Andre Hunter D'John T. Murray Di perimeter lu Lalu ada Clint Capella Di dalam Selamat deh Yang mau ngelewatin Defense-nya itu sih Itu They're gonna be Really really solid Gue D'Andre Hunter Gue percaya deh Tahun depan Harusnya bisa Take another leap For the Atlanta Hawks So Sekarang ini Kalau gue lihat Ceilingnya Atlanta Hawks Itu bisa masuk ke top 5 Mungkin sama top 6-nya Atlanta Eastern Conference Gue penasaran sih Apakah mereka masih akan melakukan move lagi Atau tidak nantinya But Man once again Absolute steal man Steal deal Dan gue juga lumayan kaget sih Gue gak nyangka Kalau The John T. Beneran akan dipindahkan Sama San Antonio Spurs Kenapa San Antonio Spurs Mindain The John T. Murray Karena mereka Ingin tanking Coach Popovich Sudah siap nih Jadi tank commander Next season Spurs merasa Dia gak ada chance sih Untuk menjadi juara Dan mungkin mereka juga gak mau waste Apa ya The good year of The John T. Mungkin The John T. Mungkin juga minta request Mungkin di trade-nya Kita gak pernah tau juga Backstory-nya Tapi yang pasti Karena mereka akan mulai Rebuild Dan juga Gue sih jujur udah gak sabar Pengennya Josh Primo Man Josh It's his time To shine Man He gonna kill it Next season Gue dari tahun lalu Udah ngerasa dia bakal jago sih Menurut gue Untuk si San Antonio Spurs And ya Yang masih main fantasy Yang main NBA fantasy Next season Pastikan Kalian ambil Josh Primo Dan juga ngambil Kelton Johnson Kelton knows Probably the number one Option kali ya Untuk Spurs Dia pasti Average-nya double-double Harusnya si Kelton juga Very very Tough man On the rebounding side Jadi Gue Kalo main NBA fantasy Gue kayak harus ambil Harus draft si Kelton Johnson sih Dan ya Dari ini semua Of course Spurs berharap Maka bisa mendapatkan Number one pick Next season Karena number one picknya Adalah Guy from France Yang akan menjadi Generational talent Nantinya itu Victor Wemba Yama Semua Oke sih Spurs Gue gak tau sih Rockets mungkin Siapa lagi lah Mungkin yang bisa punya Detroit Pistons Probably still tanking To next season So Victor Wemba Yama Bagi yang belum tau Dia umurnya 18 tahun Tingginya 220 cm Dia tahun depan Akan masuk ke NBA draft Sekarang ini masih main di Liga Perancis Di timnya si Tony Parker Asphil Semoga gue sebutnya bener Tapi men Generational talent Seperti gue bilang He can block shot Of course block shotnya Dalam Di perimeter juga deh Jago juga Ngeblokin orang 3 point He can drive Dribble-nya Ball handling Ball handling Not bad juga Gue tadi liat Halisnya juga Nge-drive Base Lalu di dung In somebody's face That is crazy Ini orang Bisa jadi Yanis Tapi mungkin lebih jago lagi Daripada Yanis sih Karena sexy dia lebih tinggi Daripada Yanis Udah pasti jadi superstar Di NBA Dan menurut gue Udah pastilah Undistipedly Number one Number one draft pick Next season Dan ini kenapa Alasannya Spurs melakukan Trade ini Yang gue penasaran adalah Dengan Galinari Apakah mereka akan Keep Galinari Atau tidak Galinari gajig Dulu 1 juta US dollar Next season So We will see Karena timeline-nya Galinari udah gak cocok sih Sama tim Spurs ini And of course Lonnie Walker juga Free agent Ya Jadi ke portal Gue gak tau juga sih Apakah mereka akan Keep atau tidak Si ya ke portal But I'm ready to watch Primo Sohan And Kelly Johnson Take over The Spurs Next season Selamat menikmati Proses rebuilding Ya Spurs fans Oke Hari ini Washington Wizards And Denver Nuggets Juga melakukan trade Nuggets mengirim Monte Morris Dan juga Will Barton Ke Wizards Sedangkan Wizards Akan mendapatkan Ishmid Dan juga KCP KTVS Caldwell Pope This is A win-win trade Menurut gue Karena I will let you guys know Why Yes Monte Morris Is solid point guard Tahun lalu Jadi starter Terus di Denver Nuggets Sekarang kita tau Jamal Murray Masih cedera ACL Dimana Dia average nya 12,6 point per game 4,4 assist per game Solid Solid point guard Menurut gue But next season Of course Denver Nuggets Expect Jamal Murray To be back And It's Bones time Baby It's time for Bones Highland To ball Man Gue suka banget sih Bones Highland Si tahun lalu sih Nanti he is very Entertaining Lalu juga dia tuh Energinya loh Off the bench Itu dia bisa Kayak ngangkat Penonton-penonton Habis dia 3 point He is very Expressive Bah menurut gue sih Jadi gue Cannot wait For Bones To get more minutes Next season Dengan Dengan Denver Nuggets So Yeah I don't mind this move At all But the Nuggets Plus mereka juga Akan dapet Ishmids Seperti gue bilang Veteran point guard Gue gak tau sih Mereka akan keep Atau tidak Kok gue sih Jadi Nuggets Gue akan keep Ishmids Ishmids ini lumayan Jago sih Kalau dimainin Menurut gue sih Dan dia lumayan Konsisten juga Dan kalau nanti Dia akan bermain Bersama Nuggets Ini adalah Rekor dia NBA Dia 13 tim Gila dia pernah Bermain untuk 13 tim Dan ini belum pernah Dilakukan sama pemain lainnya So The real journey man Dan kata orang Off season NBA Itu belum mulai Kalau Ishmids belum pindah Jadi sekarang Udah mulai guys Dan Kenapa trade ini Juga bagus Untuk Nuggets Karena Degat KCP Dari Wizards Dan KCP ini punya Kemampuan Untuk Perimeter defense Yang lebih bagus Daripada Will Barton Jadi That's an upgrade Untuk defense Dan fitnya menurut gue Lebih cocok sih Untuk Si KCP Main di Nuggets Bersama Jokic Dan juga bersama Aaron Gordon And of course Kita gak boleh lupa Championship experience Itu yang diperlukan Dan di Nuggets Untuk take The next step Jadi KCP enak lah Tinggal Terima bola Dari Jokic Paling mantep lah Ntar Setelah itu Dia jaga Perimeter defense Si Denver Nuggets Excuse me But Why The Wizards Want this trade as well Karena mimpinya Kuzma Sejak kelas 2 SD Akhirnya Terkabul juga Yaitu Satu tim Dengan Monte Morris Just kidding guys That's not the dream But That's not why they want But This is gila sih menurut gue Life is just crazy man How life works man Gila Mimpi kelas 2 SD Bareng Satu tim NBA Dan beneran kejadian sekarang ini Wizards menurut gue Menangin trade ini Karena mereka dapet Monte Morris Monte Morris adalah The best player In this trade Dan yeah He's a tough guard He can run the offense Really well Bakal solid sih Pick and roll Sampor Zingis Lalu juga dia bisa set up Bradley Bill For a shot Jadi I think this is a match In Apa ya sih Baca bahasa Inggris Gua ampe lupa Tapi pasti this is Very very Apa ya Jodoh lah Jodoh banget lah Washington Wizards Monte Morris menurut gue Will Barton juga Bisa bantu Wizards Cetak point Pastinya Very explosive 14,7 point per game Last season Tapi gua gak tau nih Dia bisa dapet touches Atau enggak nantinya Di Washington Wizards Karena Pemain wingnya Numpuk men Dan juga pemain-pemain lainnya Yang mau butuh bola Juga banyak sih Masih ada Kyle Kuzma Danny Avdija Rui Hachimura Corey Kispert Belum lagi rukinya Johnny Davis And of course Masih ada Bradley Bill juga Kalau Bradley Bill Kembali nantinya So A lot of players Need their touch On this team Jadi gua gak tau nih Apakah nanti masih ada Moving pieces Atau enggak But hey That's a good problem To have though Untuk Wes Ansell Jr Karena yang Dia akan punya Banyak banget Pemain yang bisa Nyetak point Musim mendatang ini Yang penting untuk Wizards Adalah pertama Porzingis Stay healthy That's the most important Karena Porzingis diperlukan Sekali Inside presence Lalu juga dia bisa Nembak 3 point And yeah He's really good And of course Bradley Bill Yang hari ini Decline His player option 36,4 juta US dollar Tapi gua yakin Dia akan balik lagi Karena uangnya Adanya di Wizards guys Uangnya adanya di Wizards Dan Bradley Bill ini Kalau gua lihat Tipe-tipenya Bukan yang nyari championship Dia tipe-tipenya Kayaknya nyari duit aja lah Ini anggapnya nih His job Pekerjaannya dia Kalau bisa dia dapetin Uang sebanyaknya Jadi harusnya dia stay Bersama Wizards Karena Wizards bisa offer dia 251 juta US dollar Untuk 5 tahun Gila sih Gaji pemain main NBA Sekarang gak masuk akal Menurut gua sih Gaji gaji pemain NBA Tinggi-tinggi banget sih Gokil sih menurut gua sih Dan kemarin Shaq juga Udah pada Apa udah sampe nyiri ya Shaq yang mainnya Dan kemarin ada yang komen Tentang apa sih Op in op out itu Nah Jadi biasanya itu Di kontraknya pemain NBA 4 tahun atau 5 tahun Itu biasanya ada opsi Di tahun terakhirnya Apakah pemain itu Mau ambil atau tidak Kalau mereka tidak ambil Mereka op out Itu berarti mereka akan Jadi free agent Mereka bisa nego Dengan tim lain Dan juga boleh balik lagi Ke tim tersebut Tim lamanya Dan kalau mereka Op in Op in itu berarti Mereka akan Exercise Kontrak terakhirnya Tahun terakhirnya mereka Mereka akan main di tim itu Dan mereka Will be eligible For an extension Setelah itu Jadi semoga Gak terlalu susah penjelasannya Tapi Wizards Seperti biasa Wizards tiap tahun Sebelum season ini mulai Timnya kelihatannya Kuat banget Kayaknya akan bisa masuk playoff Tapi Ya Setelah itu Biasanya kacau sih During the season Biasanya kacau sih Kayak last season Jadi gua Jagoin mereka Untuk bisa masuk ke play Internemen aja lah Next season Kok memang semuanya Healthy Oke James Harden Hari ini juga Decline his 47.4 Million US dollar Player option Tapi udah pasti Dia akan balik lagi Ke Philly Karena Dia hanya ingin Keluar dari kontrak Ataupun juga Player option itu Agar dia bisa Take a pay cut Dia akan turunin Gajinya dia Kabarnya Harden Gajinya akan 38 juta US dollar Next season Jadi dia kehilangan 9,4 juta Ini agar memberikan Fleksibilitas Kepada salary capnya Si Philadelphia 76ers Kenapa Harden mau potong gaji Karena Harden pengen juara Harden pengen Satu tim Sama PJ Tucker Dan Ya uangnya udah banyak juga sih Jadi gak masalah Kalau dia potong gaji juga ya Jadi Philly sekarang ini Punya ruang Untuk ngambil pemain Dengan gaji Full mid level Exception Setau gue ya Dimana maksudnya adalah Pemain itu Gajinya maksimum 10 juta US dollar Dan itu kira-kira adalah Gaji yang diinginkan Sama PJ Tucker Jadi hilang Danny Green Mereka harus butuh sih Pemain dengan Championship Experience Lalu juga 3 and D Yang ngotot mainnya Dan itu kenapa James Harden Sampai rela Untuk Potong gajinya Dan gue percaraan juga sih Apakah Matisse Taibul Akan stay disana Atau tidak Nantinya Gue sekarang Ngeliat Philly Of course Mereka masih belum Championship contender Si timnya sih Tapi Mereka kalau menjadi Champ-champ contender Hal pertama yang harus Mereka ganti Adalah pelatihnya Mereka Tetap tidak percaya gue Dengan seorang Dog River sih Disana sih Jadi We will see Move nya Philadelphia 76ers Karena Joel Embiid is Heading in his Heading into his prime juga Dan dia Pasti gak mau waste Another year Losing juga So We will see James Harden pun juga Getting old man He is getting old Oke Berikutnya Miles Bridges Is having One hell Of an off season Gak kebayang sih Itu ejennya Miles pusingnya Kayak apa sih Karena Ya Dia yang mau cari Max contract Artinya He could get Max contract From the Pistons Probably Eh Malah minum Pink Lemonade Abis itu Abis itu sekarang Domestic violence Ditangkep polisi Tapi udah out sih Dengan bail Tapi Gue gak ngerti sih Apa yang ada di pikirannya Miles Bridges saat ini Ini adalah saat-saat yang Krusial banget Di karirnya dia Ini adalah off season Mungkin paling pentingnya dia Karena He just coming off His best season Dan ini saatnya Dia bisa secure the bank Dia bisa dapet Max contract Tapi dia malah Kelakuan kayak gini Kebanyakan tingkah Jadinya Gue gak tau nih Gue perasaan Setelah insiden ini Apakah masih ada team Yang berani Untuk kasih dia Max contract Atau tidak Karena Off court Anticsnya dia sih Lumayan mengkhawatirkan Dia kayaknya pengen banget Live the rapper life Men Dia pengen banget Jadi rapper kayaknya Menurut gue sih Miles Bridges Tobat bro Tobat bro Miles Nanti pala lu Dikeplak sama Michael Jordan Men Kayak si Malik Bong Asli deh Miles Miles Kacau banget Oke Gue tadi mau ngomongin Will Hardy Cuma ini time-nya tuh Udah kepanjang Jadi mungkin The next time-nya Nanti kita akan bahas Will Hardy Next gue mau bahas Tentang Abraham Damer Grahita Gue sedih banget Pas baca beritanya Kata dia sedih Mengalami Kok dia sedih ya Gue yang sedih Dia mengalami cedera Semoga gue gak salah Kalimatnya Abraham Damer cedera Kemana ini katanya Ada peradangan Di dengkulnya dia Gue udah sempet ngobrol Dengan pelatihnya dia Di Prawira Bandung Itu Coach David Singleton Waktu interview Gue sempet nanya juga ke dia Apakah dia khawatir Tapi dia kena kecapein Ternyata kejadian beneran Karena intensitas yang tinggi Pertandingan di Australia Juga banyak banget Pertandingannya kemarin ini Sehingga Mengalami radang Tapi katanya Si minor sih Gue ngobrol sama si Coach David Dia bilang dia minor Dia pun juga Apa katanya cedera minor Dia pun juga gak khawatir Katanya Abraham masih Masih on time Untuk nantinya recovery Dan juga bermain di Vibasia Kalau hal Vibasia itu mulai Tanggal 12 Juli nanti Gue nervous dikit sih Sama dengkulnya Bram Kan gue pas lagi liat Di livenya Raul Dia lagi pegang Alat untuk dengkulnya Yang namanya Venom Merek gitu Merek untuk alatnya Yeah man Hopefully he's fine though Everybody Showing love Showing support juga Tadi pemain-pemainnya Timnas Dan juga Get Well Soon Untuk Abraham Yang besok sepatunya mau keluar Atau hari ini Hari ini kayaknya AD2 Kan keluar Gue belum ada gambarnya nih Gue coba ntar gue cari gambarnya Semoga ada Tapi yang pasti Hopefully Ibram is okay Ini yang gue paling takutkan Sebenernya Dari pertandingan-pertandingan Kemarin ini di Australia But hopefully he's fine And he'll be ready For Vibasia Ya ini tinggal 2 hari Tinggal besok Ini Timnas main Tapi gue masih gak tau loh Squadnya Timnas Siapa besok akan main di Vibable Cup I have no idea I have no idea at all Besok siapa yang akan bermain Lawan Arab Saudi Mungkin kalau gue Pas dulu bikin time Ntar udah keluar kali ini Squadnya sekarang ini Tapi gue sampai sekarang Gue belum tau Tapi gue berharap Arigi Juda Bagir Aldi Kelvin Senjaya Bakal dapet menit sih Untuk dapet pengalaman Besok bermain Melawan Saudi Arabia I think that will be great For them Ya All the best Untuk Timnas Semoga besok bisa Mengalahkan Dan juga Semoga bisa mulai scout Sedikit untuk Saudi Arabia Dan juga Jordan Karena 2 tim ini Nanti kita akan ketemu lagi Di Vibasia Dan kita harus bisa Ngalahin 2 tim ini sih Kalau memang mau lolos Ke babak 8 besar Nantinya Kalau bisa besok Marquis mainnya dikit aja lah Marquis gak usah banyak Biar lebih susah di scout lah Biar lebih susah di scout Mainin pemain-pemain muda aja lah Kalau gue lebih mikirnya Kayak gitu sih But Hey Yeah That's it from me today Kelasnya sudah selesai gengs Time out geng Selesai sudah Kelasnya kalian bisa bubar Sekarang ini But once again Thank you so much though For always supporting time out Jangan lupa untuk like Jangan lupa untuk comment And I will see you guys again Very soon Peace out Sub indo by broth3rmax